Intro Saat ini Hasan bersama istri dan anaknya sudah berada di kota yang dialiri sungai Musi Mereka sementara menginap di rumah kenalannya di kawasan Pasar Kuto Kebetulan temannya ini memiliki rumah yang cukup besar Sehingga tidak menjadi masalah jika mereka tinggal disana beberapa hari Hasan sudah menceritakan apa yang sedang ia alami Tapi tentu saja dengan versi yang berbeda Mendengar penuturan Hasan Fikri temannya memberikan petunjuk Aku kenal orang yang mungkin bisa membantumu Hasan Nanti malam kita kesana Terima kasih aku sudah bingung dengan masalah ini Semoga orang yang kau kenal itu memang bisa membantu kami Mudah-mudahan namanya juga berusaha Hasan Yang penting tetap selalu berusaha Ujar Fikri Seperti yang dijanjikan Fikri Malam harinya Hasan bersama temannya itu pergi ke arah bukit Sikuntang Tepat di belakang bukit yang merupakan makam raja-raja dan bangsawan Palembang Sebelum kesultanan Rumah itu terlihat sederhana Tapi sepertinya memang sering dikunjungi orang Terlihat banyak tikar dipentangkan di beberapa tempat Selain itu masih ada piring dan gelas yang belum dipereskan Melihat kehadiran tamunya lelaki paruh baya yang pakaian putih-putih itu Mempersilahkan Hasan dan Fikri duduk Setelah berbasa-basi sebentar dan menyuguhkan minuman ala kadarnya Barulah ia bertanya Kalau boleh tahu apa kepentingan kalian berdua kemari Hasan menoleh pada Fikri Temannya ini mengangguk kemudian Hasan bercerita tentang apa yang dialami oleh Sarifah Mendengar hal itu wajah lelaki paruh baya itu terlihat agak tenang Beberapa kali ia memejamkan matanya Dan ketika terbuka ia menggeleng-gelengkan kepalanya Berat Permasalahan yang kalian hadapi itu sangat berat Rasanya aku tidak akan banyak membantu Ujar orang tua itu Hasan terdiam Sepertinya perjalanannya kali ini sia-sia Namun dia tidak boleh menyerah begitu saja Ini urusan hidup dan mati Kemarin-kemarin keluarganya satu persatu sudah menjadi korban Bisa jadi besok atau lusa adalah gilirannya Dan ia tidak mau jadi sampai hal ini terjadi Aku hanya bisa menyarankan agar kau berdamai dengan orang itu Mungkin jika dia memaafkanmu akibat dari sumpah pocong itu tidak akan terjadi lagi Ujar orang tua itu Inilah yang paling tidak disukai Hasan Orang-orang selalu meminta dirinya untuk meminta maaf pada Sulaiman Ini sama saja penghinaan baginya Dia sudah bersusah payah meminta Sulaiman melakukan sumpah pocong Kini ketika korban berjatuhan di pihaknya Dirinya harus meminta maaf Itu sama saja berarti dia mengakui kesalahannya sendiri Dengan lesu Hasan pulang bersama Fikri Dalam benaknya Jika disini dia tidak menemukan orang yang mampu menolongnya Mungkin di Jawa masih ada harapan Dirinya yakin disana masih banyak orang-orang sakti yang mempunyai ilmu-ilmu hebat Jadi kau benar-benar mau berangkat ke Jawa besok? Tanya Fikri Ia ingin memastikan keputusan Hasan Hasan mengangguk lemah Sepertinya memang tidak ada jalan lain baginya Meskipun ia belum tahu mau kemana Tapi paling tidak disana nanti dia bisa bertanya-tanya Dimana dukun yang sakti dan betul-betul mumpuni Fikri menarik nafas panjang Ia menepuk bau sahabatnya itu Lebih baik kau pikir masak-masak niatmu itu Hasan Anakmu belum pulih kesehatannya Kasian bila diajak pergi jauh Lantas bagaimana? Apa aku hanya diam saja? Jawab Hasan bingung Sudahlah kau istirahat dulu disini Nanti aku tanya-tanya lagi Di daerah sini masih banyak orang-orang hebat Hanya saja mereka tinggal di luar kota Jelas Fikri Akhirnya Hasan pun pasrah Dia sendiri masih bingung dengan langkah selanjutnya Mungkin Anda benarnya juga mengikuti saran Fikri Setidaknya mereka masih aman dari gangguan-gangguan Nyai Darmi Kau yakin masih ada orang yang mempunyai kemampuan tinggi disini? Tanya Hasan ragu Fikri tersenyum kemudian menjawab Disini ada daerah yang masih kental ilmu mistisnya Bahkan para gadis belia disana mampu menyalakan api ditungku Hanya dengan jari telunjuknya saja Kali ini Hasan membelalakan matanya Ia terkejut Tapi hanya sebentar Sebab sejurus kemudian senyumannya mengembang Dimana itu? Tanya Hasan penasaran Lumayan jauh dari sini Mungkin sekitar tiga jam kalau kita kesana Jawab Fikri Baiklah kalau begitu besok kita kesana Ujar Hasan gembira Kini semangatnya bangkit kembali Tapi ingat Orang disana masih kolot Kau hati-hati dalam bertindak dan berbicara Salah-salah kita pulang tinggal nama Ujarah Fikri mengingatkan Terima kasih telah menonton! Sementara itu di desa Kumpul Sari Keempat orang berjalan menyusuri semak belukar Obor yang mereka bawa tidak begitu membantu Angin berembus agak kencang dan membuat api obor mereka bergerak kesana kesini Betul ini jalannya? Tanya Usman ragu Ia mulai lelah karena sedari tadi berjalan Tapi belum juga ada tanda-tanda pondok persembunyiannya Darmi terlihat Sulaiman berpikir sejenak Pandangannya mengitari dalam gelap mencari titik yang mungkin dikenalnya Sampai akhirnya ia menyerah Entahlah Aku pun mulai bingung Rasa-rasanya jalan yang kita lewati sudah benar Tapi aneh Kenapa pondoknya Darmi belum terlihat? Jawab Sulaiman Mungkin kita salah arah Hutan ini cukup luas Dan malam ini gelap sekali Ujar seseorang yang ikut menemani Ia pun mengibaskan Obor di tangannya Obor ini pun tidak bisa membantu menerangi gelapnya malam Usman melihat ke arah Sulaiman Ia pun ragu jika jalan yang mereka lalui itu benar Apa tidak sebaiknya kita merubah arah? Tanya Usman Baiklah kita coba ke arah sana Saud Sulaiman sambil menunjuk ke arah jalan setapak Mereka mencoba lagi menyusuri jalan yang dimaksud Sulaiman Belum terlalu jauh mereka berjalan tiba-tiba seseorang dari mereka berhenti Tunggu Bukankah ini jalan yang pernah kita lewati? Bagaimana kau yakin? Tanya Usman Laki-laki itu memungut sesuatu di bawah telapak kakinya Ini? Ini puntung rokok yang tadi aku buang Sulaiman dan Usman merasa heran Bagaimana mungkin mereka kembali ke jalan semula? Kau yakin itu puntung rokok milikmu? Bisa saja itu punya orang lain Sanggah Usman Laki itu menggeleng kemudian menjawab Aku yakin ini puntung rokok milikku Puntungnya belum basah dan masih terasa hangat Berarti masih baru Dan tentu saja aku mengenal rokok milikku Sulaiman mulai kesal Ia merasakan ada yang tidak beres dengan semua ini Mereka adalah orang-orang yang terbiasa berjalan di hutan pada malam hari Namun baru kali ini mereka kebingungan mencari arah jalan Aku rasa kita harus kembali ke titik awal hutan ini Baru kita memulai lagi perjalanan dan memberi tanda setiap jalan yang sudah kita lalui Mau tak mau Sulaiman tertawa juga Kita seperti anak-anak kepanduan saja Melalui jalan dan memberi tanda Usman ikut tertawa dan menggaruk kepalanya yang tidak gagal Mau gimana lagi? Terkadang kita memang harus tunduk pada alam Hutan seluas ini tentu memiliki berbagai macam makhluk yang tak terlihat Bisa jadi mereka tidak suka dengan kehadiran kita Apa mungkin kita memang sudah dikerjai? Banyak seseorang dari teman mereka Iya bisa jadi Rasanya memang agak aneh Kita yang sudah biasa berburu di dalam hutan saat malam hari Kini justru tersesat Sangat aneh Jawab Sulaiman Makanya aku minta kita kembali ke titik awal Sebelum berjalan kita berdoa dulu dan meminta izin Agar siapapun yang menjadi penguasa di hutan ini Memberikan kita jalan Sulaiman menganggu Baiklah jika memang demikian Mereka pun berjalan ke titik awal Dimana mereka biasanya mulai masuk ke hutan ini Sebenarnya hutan di pinggiran desa kumpul sari bukanlah hutan liar Orang-orang seringkali datang ke tempat ini Untuk mencari kayu bakar atau berburu hewan hutan Tidak terlalu lama mereka pun sampai di tempat awal mereka memasuki hutan Setelah berdoa dan memohon izin perjalanan kembali dimulai Kali ini kita harus betul-betul menentukan arah Dimana kira-kira pondok Nyai Darmi itu? Aku pernah melihat ada pondok di sebelah sana Tapi aku tidak tahu pasti apakah itu pondok Nyai Darmi Jawab seseorang yang menemani sambil menunjuk ke arah satu arah Sulaiman menganggu Aku juga pernah melihat ada pondok di sana Kalau betul Nyai Darmi tinggal di hutan ini Sudah pasti itulah pondoknya Sebab selama aku sering keluar masuk hutan ini Cuma itulah pondok yang ada di hutan Baik kita berjalan ke arah sana Jangan lupa meninggalkan tanda jejak agar kita tidak kembali ke tempat semula Saud Usman Mereka pun memulai perjalanan kembali Masing-masing memberikan tanda di sepanjang jalan yang mereka lalui Namun lagi-lagi mereka kebingungan Setelah hampir setengah jam berjalan tidak ada tanda-tanda keberadaan pondok di dalam hutan Aku yakin pondok itu tidak terlalu jauh masuk ke dalam hutan Paling seperempat jam Kita sudah melihatnya Tapi sekarang pondok itu seperti menghilang Teluh Sulaiman Apa mungkin pondok itu sudah pindah? Tanya Usman Sulaiman menggeleng Tidak mungkin Siapa orang yang mau memindahkan pondok di dalam hutan seperti ini? Jika memang ia tidak kerasan di sini dan pindah ke tempat lain Tentu dia akan membuat pondok baru Lagipula pasti masih ada bekas-bekasnya Sanggahnya Mereka berempat pun saling pandang Sepertinya memang ada sesuatu yang menghalangi perjalanan mereka Aku rasa ini sudah tidak wajar Ujar Sulaiman Lantas kita harus bagaimana? Tanya Usman Ia pun tidak bisa berbuat banyak Ia termasuk awam dalam masalah seperti ini Tiba-tiba keempatnya tersentak kaget Manakala terdengar suara tawa membahana Tapi sekaligus mengerikan Orang-orang bodoh Kalian kira bisa dengan mudah menemukanku? Tiba-tiba keempatnya tersentak kaget Manakala terdengar suara tawa membahana Tapi sekaligus mengerikan Sulaiman langsung menajamkan pandangan mata Dan juga pendengaran Ia ingin tahu dari mana suara itu berasal Mungkin juga bisa melihat wujudnya Tapi sia-sia Sepertinya suara itu berasal dari jauh Orang yang berteriak mempunyai kemampuan yang tinggi Mau tidak mau Sulaiman memperingatkan yang lain untuk bersiaga Tetap waspada Yang akan kita hadapi bukan orang sembarangan Mungkin ini adalah Nyi Kandil Irang gurunya Nyi Darmi Ujar Sulaiman setengah berbisik Terlihat kekhawatiran di wajahnya Menghadapi Nyi Darmi Ia sudah kualahan Apalagi melawan Nyi Kandil Irang Usman yang sedari tadi berbekal Sepila keris segera meloloskan dari sarungnya Sekilas Sulaiman melirik keris di tangan Usman Ia yakin itu bukan senjata sembarangan Sebab di keadaan gelap kulita seperti itu Keris itu justru memancarkan cahaya Meskipun agak redut Melihat Usman mengeluarkan senjata yang lain pun mengikuti Sulaiman mencabut golok di pinggangnya Sementara kedua temannya masing-masing berbekal pedang pendek Ketegangan makin melanda orang-orang itu Sulaiman memberi isyarat agar mereka merapat dan beradu punggung Agar masing-masing bisa saling menjaga Usman menengus kesal dengan keadaan seperti ini Ia pun berbisik Aku lebih baik berhadapan dengan sepuluh orang musuh Yang terlihat jelas daripada menghadapi makhluk gaib Sulaiman tertawa kecil Aneh juga Dalam suasana tegang dia masih bisa tertawa Ia pun menjawab Lagakmu kau ingat pertempuran di Muara 2 Kau lari terbirit-birit Kalau bukan dalam keadaan genting seperti ini mungkin Usman sudah tertawa terbahak-bahak Kini dia cuma bisa menyikut Sulaiman sambil berkata Hei jangan kau ngkit-ngkit cerita itu Nanti dua orang ini mendengar Kedua orang yang dimasuk Usman menolai sesaat Kemudian mereka pun ikut tersenyum Keduanya maklum kalau Sulaiman dan Usman pernah bersama-sama ikut perang kemerdekaan Tentu ada saja cerita menarik diantara keduanya Kalian hadapi dulu makhluk ini sebelum melawan ku Kembali teriakan itu terdengar Usman yang tidak suka dipermainkan seperti ini segera berteriak menjawab Tampakkan wujudmu kalau memang berani Jangan jadi pengecut Sulaiman makin meningkatkan kewaspadaannya Ia merasakan ada sesuatu yang sebentar lagi akan muncul Segera ia memperingatkan Hati-hati sesuatu sedang menuju ke sini Ketiga orang itu menatap heran Kalimat Sulaiman sangat membingungkan Apa maksudnya dengan sesuatu Tapi kebingungan mereka segera terjawab Saat sesosok makhluk berwujud mayat hidup dengan bau yang teramat busuk meluncur dan mendekati mereka Astagfirullahaladzim Teriak ketiga orang itu Mereka langsung menutup hidung Karena tidak tahan dengan aroma busuk yang keluar dari makhluk itu Sedangkan Sulaiman tidak terlalu terkejut dengan kehadiran mayat hidup itu Malah dia sudah bersiap menyongsong dengan golok di tangannya Kalian hadapi dulu makhluk ini sebelum melawan ku Teriak suara tak berwujud itu Sulaiman mengeram marah Ia segera maju Tapi lebih dulu dia mengingatkan pada yang lain Kalian tetap dalam posisi seperti ini Biar makhluk salah kaprah itu aku saja yang menghadapi Usman menganggu Hati-hati Sulaiman Tanpa buang waktu Sulaiman berdekati sosok mayat hidup itu Golok di tangan kanannya mulai diayun-ayunkan Matanya menatap tajam mengawasi apa yang akan dilakukan makhluk itu Majulah Tantang Sulaiman Ia menunjuk dengan goloknya Ah Ah Terdengar suara mayat hidup itu Sepertinya ia marah mendengar tantangan dari Sulaiman Mayat hidup itu nyaris tidak menjejakkan kaki di tanah Tubuhnya melayan ringan dan menerjang ke arah Sulaiman Tapi lelaki yang sudah terbiasa dengan pertempuran Tidak terkejut lagi Malah dengan yakin dia menyabetkan goloknya tepat di leher mayat hidup itu Ketiga orang yang menyaksikan pertempuran itu berseru keras Manakala golok Sulaiman menebas putus leher mayat hidup itu Dan kepalanya menggelinding di tanah Ada rasa gembira Ngeri dan jijik pada diri mereka Tapi Ta'yal keluar juga teriakan-teriakan pemberi semangat Bagus Sulaiman Bapak tapi semaklu aneh itu Teriak Usman kegidangan Sulaiman pun merasa senang juga Sekali tebas leher mayat hidup itu putus Namun senyumannya berubah Saat tiba-tiba kepala yang putus itu terbang dan menyatu lagi Ketubuh mayat hidup Sialan Bagaimana aku bisa memusnahkannya kalau keadanya seperti ini Runtuk Sulaiman kesal Ketiga orang ikut menyaksikan Yang tak kalah kagetnya Mereka yang semula senang melihat kemenangan Sulaiman kini kembali cemas Kalau Sulaiman sampai kalah nasib buruk pasti akan terjadi pada mereka Situasi makin tidak menguntungkan Beberapa kali Sulaiman berhasil menebas anggota tubuh mayat hidup itu Tapi setiap anggota tubuhnya terpotong Berulang kali pula tersambung kembali Tenaga Sulaiman mulai terkuras Gerakannya mulai melamban Bahkan kini justru dia yang berjuang agar tidak terkena serangan kuku-kuku mayat hidup yang pasti mengandung racun Sulaiman ambil jantungnya Tiba-tiba terdengar seteriakan seseorang Semuanya pun menoleh termasuk Sulaiman Senyumnya mengembang saat melihat siapa orang yang datang Sementara ketiga yang lainnya saling pandang dan sama-sama menggelengkan kepala Mereka tidak mengenal orang yang tiba-tiba datang itu Terima kasih haki dipati Teriak Sulaiman Kini dia tahu kelemahan mayat hidup itu Osman terkejut saat mendengar Sulaiman menyebutkan nama orang yang tiba-tiba datang dan membantu mereka Baru kali ini dirinya melihat langsung dipati telah Meskipun namanya sudah sering ia dengar Meskipun tenaganya sudah hampir habis Tapi saat mendengar kelemahan mayat hidup dari dipati telah Semangat Sulaiman bangkit kembali Kali ini dia menyerang pada anggota tubuh di bagian dada makhluk itu Namun itu bukan perkara yang mudah Beberapa kali Sulaiman terpaksa jumpalitan menghindari serangan kuku beracun Salah satu dari kalian majulah bantu Sulaiman Perintah dipati telah pada tiga orang yang menyaksikan pertempuran Sulaiman dengan mayat hidup Meskipun ragu tapi karena yang menyuruh adalah seseorang seperti dipati telah Akhirnya Usman memberanikan dirinya maju Kris di tangan kanannya siap menusuk mayat hidup itu Hati-hati Usman Sulaiman memberi peringatan saat melihat Usman datang menolongnya Ia tahu persis kemampuan sahabatnya itu Kalau dirinya saja mampu dibuat kewalahan apalagi dengan Usman Tapi sedikit banyak bantuan Usman memberi jeda bagi Sulaiman untuk beristirahat sejenak Dalam ilmu bila diri memang Usman boleh diandalkan Dia menerjang dengan cepat dan selalu menuju sasaran yang mematikan Kris di tangannya berputar dan meliuk mencari mangsa Beberapa kali Kris itu mampu mengguris tubuh mayat hidup itu Tapi sepertinya serangan Usman tidak berarti sama sekali baginya Baru sebentar saja terlihat Usman mulai keteteran Serangannya beberapa kali hanya mengenai angin kosong Tapi semangatnya sama sekali tidak mengendur Dia berteriak dan melompat ke sana kemari Sehingga membuat mayat hidup itu disibukan menghadapinya Saat inilah kesempatan bagi Sulaiman Ia melihat ada peluang untuk menusukan goloknya di dada mayat hidup itu Niat Sulaiman ini berhasil dibaca Usman Ia sengaja membuat gerakan yang memancing agar perhatian mayat hidup itu Selalu tertuju padanya Dan memberikan peluang bagi Sulaiman untuk menghabisinya Sulaiman mulai maju Perhatian mayat hidup itu mulai terpecah Berkat kesigapan Usman dengan gerakan yang lincah Ia berhasil mengunci kedua tangan makhluk itu Sekarang saatnya Sulaiman Teriak Usman Pesempatan ini tentu tidak disiasiakan Sulaiman Dengan cepat ia melompat dan mengujamkan goloknya di dada mayat hidup itu Keluarkan jantungnya Perintah dipati telah Tanpa membuang waktu Sulaiman mencongkel dan mengeluarkan jantung mayat hidup itu Bau pusuk makin menguar Hampir saja mereka muntah Tapi usaha itu dia sia-sia Sulaiman berhasil mengeluarkan jantung mayat hidup itu Cepat bawa sini Ucap dipati telah Sulaiman melompat dan segera menyerahkan jantung yang berlumuran darah pusuk itu pada dipati telah Dengan cepat orang tua itu membaca mantra-mantra Aneh Tiba-tiba api menyambar jantung di tangannya itu Bersama dengan itu pula tubuh mayat hidup yang sedang berhadapan dengan Usman ikut terbakar Terdengar lolongan yang mengerikan dan bau pusuk yang tak terkira Kedua orang yang hanya diam menyaksikan tidak kuat menahan bau pusuk itu Mereka muntah-muntah dan berusaha menjauh untuk menghindarinya Sialan kau orang tua Ini belum selesai Nah bagaimanakah kisah selanjutnya Apa yang akan terjadi Ikuti terus cerita misteri bersambung Petaka Sumpah Pocong Salam Jimatres Salam Satu Misteri Cheimon Shakyat malam general Well All 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 All